Hati-hati, cybercrime sedang mengintai kalian. Jangan sampai kalian menjadi korbannya. Untuk menghindari hal tersebut, kalian perlu tahu apa itu cybercrime dan bagaimana agar kalian tidak terkena cybercrime. Bagikan video ini, jangan sampai ada korban selanjutnya. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Johnny Twindra, seorang IT spesialis. Dan kali ini, saya akan memberikan kalian edukasi mengenai cybercrime. Cybercrime ini sangat berbahaya, mempunyai tujuan menguras harta kekayaan kalian. Buat yang belum tahu cybercrime, kalian harus ikuti video ini sampai habis. Karena hal ini bisa dibilang sangat penting untuk kalian dan juga orang sekitar. Jadi, saya sangat berharap kalian bisa share video ini, biar kita tidak terkena cybercrime ini. Nah, jadi saya akan menjelaskan dulu apa itu cybercrime. Cybercrime ini kejahatan yang dilakukan di dunia maya. Ya, dengan berbagai tujuan. Ada yang mengrusak sampai menguras harta kekayaan. Jadi, saya bagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah direct, ya, secara langsung. Dan yang kedua adalah indirect, jadi secara tidak langsung. Untuk yang pertama, direct. Direct ini mungkin sering kita ketahui, ya. Kita sering ketemu. Dan ini mungkin bisa dibilang, ya, paling gampang buat kita hindari. Contohnya, kalau zaman dulu, tipe direct ini paling terkenal, nih, sempat booming. Minta pulsa. Ya, kalian pasti masih ingat, kan? Kalian bilang, ya, papa minta pulsa dong, mama minta pulsa dong, atau kabut kalian yang lain. Dia berpura-pura meminta pulsa. Setelah mendapatkan pulsa, apa yang dilakukan? Dia menjual kembali. Menjadi apa? Pulsa transferan. Nah, kalian mungkin sempat berpikir, kok bisa ya ada pulsa transferan murah? Ya, itulah asal-usulnya. Bukan cuma itu. Karena sudah baik yang mengetahui, dia berkembang. Ya, di sini mulai. Kalian mendapatkan hadiah. Nah, sering juga. Bahkan mungkin sampai sekarang. Ini, kalau kalian mendapatkan SMS atau berita, kalian mendapatkan hadiah, baik di email, SMS, WhatsApp, dan yang lainnya. Hati-hati. Jadi, cara menghindarinya adalah, kalian mencari tahu dulu sumbernya. Benar atau tidak? Contoh. Bank yang terkenal misalkan. Kalian bisa menghubungi bank tersebut. Kalian tanyakan. Benar gak sih saya mendapatkan hadiah? Ya, di bedarak ini sebenarnya, yang penting kita harus aware. Ya, kita harus sadar. Tidak ada hal yang namanya easy money. Ya, kita kalau mendapatkan sesuatu yang namanya easy money, kita aware sedikit. Kita harus sadar. Wah, masa iya semudah ini? Nah. Di bedarak ini juga, bukan hanya meminta, seperti hal tersebut ya. Ada juga hal lain, yang lebih canggih. dia memberikan kita APK. Begitu kita klik, dia akan menginstall di handphone kita. Nah, begitu dia menginstall, dia akan menggantikan aplikasi kita yang benar dengan aplikasi dia. Jadi, sebenarnya, mungkin benar, tetapi di saat kita melakukan login ya, kita masuk ke aplikasi tersebut, dia akan mengirimkan data, ya, data ke mereka, ya, si penjahat ini. Kita akan melihatnya mirip. Kalau zaman dulunya, mungkin kalian pernah mendengar ya, klik BCA. Ya, contoh saja. Ya, banyak yang membuat website mirip dengan klik BCA. Dia menambahkan A atau dia mendapatkan K di depannya. Jadi, K klik BCA. Ya, dia memanfaatkan orang yang melakukan kesalahan dan pengetikan. Nah, begitu dia masuk, mirip. Begitu kalian login, dia akan bilang, kalian salah, padahal data tersebut dikirimkan ke si penjahat. Ya, dan kalian harus tahu, tindakan kriminal ini tindakan yang tidak mempunyai prih kemanusiaan. Dia jangan berharap mereka akan kasihan kepada si korban. Hati-hati. Tindarilah sebisa mungkin. Apalagi ini, kalau saya bahas mengenai kejahatan daerah saja, saya rasa tidak akan ada habisnya. Kenapa? Pelaku tindak kriminal ini sangat pintar. Dia akan selalu mencari celah di mana kita lengah, dia masuk. Jadi, ingat saja, yang terpenting, nomor satu, cari tahu sumber kebenarannya, benar atau tidak. Yang kedua, gunakan prinsip, there is so such thing as easy money, ya, mendapatkan uang mudah, itu tidak mungkin. Jadi, perhatikanlah. Nah, kita akan bahas kedua, indirect, secara tidak langsung. Di sini, sebenarnya pelaku kriminal ini pintar. Dia tahu cara menggunakan trik. Karena indirect, dia tidak akan langsung melakukan kejahatannya. seperti yang tadi, memindah pulsa atau dan yang lainnya. Dia akan mengarahkan kalian, dia akan menimbulkan suatu kepercayaan. Kalau, hal tersebut benar. Nah, jadi, kalian tidak akan mungkin untuk mencari tahu sumbernya atau dan yang lainnya. Ini, harus kalian masuk pada. Sangat berbahaya. Saya akan memberikan contoh. Biasa, tindak kriminal ini memberikan iming-iming. Seperti, mungkin, memberikan pekerjaan. Atau, dia bisa saja membuat suatu video. Saya sudah melakukan investasi. Dalam 3 hari atau seminggu, nominalnya bertambah sekian juta. Hanya modal 100 ribu, misalkan. pasti, kalian akan berpikir, ya, untuk orang yang bekerja, bisa menghasilkan uang yang jutaan. 100 ribu itu, nominalnya yang sangat kecil. Dia akan ikut. Setelah ikut, hilang aplikasi tersebut. Ini sudah sangat sering terjadi. Apalagi yang namanya investasi. Bahaya. Banyak yang memanfaatkan, dia membuat aplikasi, dia membuat website tentang investasi. Tanam sekian, mendapatkan hasil sekian. Setelah kalian tanam, benar, mungkin. Pertama, kalian tergiur. Tambah. Yang namanya menghasilkan, ya, psikologi orang. akan berpikir, saya tambah, apa kalian akan meninggalkan? Saya rasa tidak. Malah, kalian akan berpikir untuk mendabarkan lebih. Wah, 100 ribu bisa menghasilkan 500 ribu di awal mungkin. Berarti, kalau 200 jadi 1 juta. Saya tambahkan saja, nombornya. 100 ribu jadi 1 juta. Kalian mendapatkan 5 juta. 1 banding 5. Profit yang sangat menguntungkan. Masuk. Di sini, yang akan kalian dapatkan hanya berupa angka di aplikasi tersebut. saya mencoba pertama kali. Si kriminal akan melihat 100 ribu. Kita kasih saja 500. 100 ribu. Kalau begitu mendapatkan 500, apa kalian akan pergi? Saya rasa tidak. Itu psikologi manusia. jarang ada yang akan meninggalkan. Ditambahkanlah. Saya gulung ah 500 ini universasi tambah. Si tidak kriminal akan senang. Mau mencoba tarik mungkin Mungkin mencoba jutaan. Dia kasih. Di sini, kalian akan tahu lah selanjutnya seperti apa. si kriminal ini memang sangat pintar ya. Bukan cuma itu. Ada lagi. Ada yang memanfaatkan kondisi. Contoh. Pandemi. Di pandemi kita tahu banyak yang kehilangan pekerjaan. Sulit mencari pekerjaan. Ya. Si tindak kriminal ini melihat celah. dia memanfaatkan berbagai lawangan kerja. Contoh. Pasti kalian sering bertemu. Bekali yang sampingan menghasilkan sekian-sekian-sekian akan sangat banyak. Hati-hati. Mungkin dari 10 10-10 nya tidak benar. Dari 100 mungkin 100 nya tidak benar. Dalam 100 ribu mungkin hanya satu yang benar. Kalau memang benar kalian akan bisa mencari tahu sumbernya. Contoh. Siapa yang memberi saya pekerjaan ini? Itu. Nah. Setelah kalian cari tahu ya. Kalian bisa melihat sih karakternya. Biasanya si penipu ini akan memberikan kita sesuatu untuk membangun kepercayaan kita. Contoh. Misalkan pekerjaan yang diberikan itu adalah mengetikan. Kalian cukup mengetikan ini lalu upload di sini. Saya akan memberikan kalian 5 ribu misalkan. Atau 10 ribu. Nah. Pekerjaan ini sangat mudah biasanya. Mungkin hanya 2 paragraf. Wah. Cuma begini. Wah. gampang banget. Kalian lakukan pasti. Kalian lakukan sekali. Kalian mendapatkan hasilnya sekali. Ya. Benar. Dia akan memberikan langsung 10 ribu apalah artinya. Lanjut. Hari pertama. Hari kedua. Di hari-hari di mana dia memberikan kalian pendapatan ini. Ya. Di situ dia sedang membangun sebuah kepercayaan. Biasanya dia akan menyelipkan sedikit. Eh. Kita ada suatu acara atau mungkin event atau mungkin kita ada tipe bisnis yang lain. Kalian mau ikut tidak. Cukup mendaftarkan 50 ribu dapatnya 200 ribu misalkan. Ya. Di sinilah di saat dia mensortir keuangan kalian sebenarnya. Siapanya yang sanggup? 50 ribu saya rasa dalam mengerjakan hal tersebut kalian akan berpikir ya cobalah masuk. Di sini dia sudah mensortir. Wah sudah ada banyak yang menjadi korban. Dia akan memanfaatkan data kalian. Dia akan mengambil. dia akan masuk ke dalam suatu area di mana ini adalah kompak orang yang masuk ke dalam target satu misalkan. Lanjut. Pekerjaan kalian seperti sebelumnya. Kebiasakan ya. Ada lagi event hanya sekali. Dia akan merubah sedikit caranya. Dari 50 ribu kalian mungkin sudah mendapatkan hasil sekitaran ya 200 ribu. Event ini akan naik. Dari 200 ribu dia akan mencoba mengambil modal yang tersebut. Ya. Modal awal 250 ribu. Saya akan berpikir oh berarti saya cuma harus membawa 50 ribu karena saya sudah mendapatkan 200 ribu. Kalian ikut. Disini kalian sudah masuk kelompok 2. Sudah termakan. Nah dia juga sudah tahu keuangan kalian berarti sanggup disini. Bisa. kita lanjut ke yang lebih besar. Dari 250 naik langsung 2 kali. Minimal 500 ribu akan mendapatkan nominal yang lebih besar. Siapa yang tidak tergirur? Kalian sudah mencoba 1 kali. Kalian sudah mencoba 2 kali. Kalian akan mencoba 3 kali. Karena dia sudah tahu kalian sanggup kalian ikut ya sudah kalian terjebak. Dia sudah mengambil modal dan dia juga sudah mendapatkan harta kalian. Yang harus dilakukan disini apa? Dia akan melakukan teknik closing dengan memanfaatkan psikologi kalian. Pertama dia akan membuat kalian salah. oh kalian tidak menggunakan yang seperti ini atau begini misalkan programnya tidak dapat mengeluarkan uang tersebut. Ya. Kalau ingin mengeluarkan kalian terpaksa mengulang. Wah dia memaksa kalian menambah. Di sini hati-hati penjahat ini akan menguras habis ya harta kekayaan kalian. Dia memanfaatkan psikologi kalian mengatakan kalian salah. Kalian tambah ada kemungkinan aplikasi tersebut hilang. Ya. Selamat tinggal. saya juga sering menemukan hal-hal korban cybercrime. bukan hanya 100 ribu 500 ribu bahkan 1 juta tidak. Ada yang saya lihat mencapai ratusan juta ya. Ada yang sempat saya lihat itu sekitar 300 jutaan. Nah bahaya banget kan. Makanya di sini khusus konten ini saya sangat meminta tolong kepada teman-teman mua sharing. Ke teman-teman kalian ke orang-orang yang kalian anggap penting jangan sampai orang tersebut terkena hal ini. Tipe indirect ini mungkin akan sulit ya untuk kita cari tahu dan juga sangat pintar. Biasanya yang seperti ini dilakukan oleh orang-orang yang ada di luar negeri. Ya. Dan dia mengincar orang-orang yang tidak mengerti teknologi. Yang tidak aware dan juga membutuhkan keuangan. Dia pintar. Dia bisa mencari tahu. Dia akan meminta data kita. Pergadian sebelumnya apa? Daji kalian berapa? Dan sebagainya. Wow ini korban yang sangat bagus. ya hati-hati lah. Mungkin kalian akan bertanya sebenarnya dari mana data kita bisa masuk ke mereka. Satu sosial media. Kalian harus hati-hati di dalam sosial media banyak yang mengirimkan pertemanan dan kita juga ingin bersosialisasi. Jadi tentunya di situ data kita akan tersebar. Jadi kita jangan heran. Kok mereka bisa tahu data saya? Nah jadi untuk ini saya akan bilang tidak bisa ditangani tetapi kalian bisa sediakan payung sebelum hujan. Selalu berantisipasi. Selalu berhati-hati dari tahu kebenarannya. dan mungkin kalian berharap saya kalau melaporkan ke pihak berwajib akan membantu. Maaf. Kalau orang tersebut ada di orang negeri bagaimana caranya pihak berwajib membantu kalian? Kalian melapor ke bank tentang keuangan kalian? Jujur saja sulit. Kalian akan melakukan beberapa kesulitan di sini. Karena pihak bank akan mencari tahu juga benar apa tidak. Dan juga belum tentu pihak bank mau membantu. Ya sifat dasar manusia malas. Keperimanusiaan itu sangat yang bisa saya anjurkan. Tetap hati-hati untuk teman semua. Tetap aware. Untuk ini saat ini tentang cybergram ini sekian dulu. Kalau ada informasi yang lebih lanjut akan saya sampaikan kembali. Jangan lupa teman-teman untuk share dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah melihat video ini. Salam sukses dan sehat untuk teman-teman semua. Stay safe. Terima kasih.